Intro Pelaksanaan Gerakan Nakes Jadah COVID-19 atau Gencar Sukses menekan penyebaran penularan COVID-19 di Aceh Hal tersebut terbukti dari update perkembangan angka kasus COVID-19 Selama 10 hari terakhir yang terus mengalami penurunan Sekretaris daerah Aceh Tahkullah mengapresiasi dan berterima kasih Kepada semua tenaga kesehatan, para tokoh, alim ulama, dan seluruh masyarakat Atas kerjasama sehingga aksi Gencar ini terlaksana dengan sukses Hal itu disampaikan Sekda Aceh Tahkullah saat membacakan sambutan Gubernur Aceh Dalam rapat evaluasi Gencar serta rencana PCR masal Dalam fitkon mingguan ke-7 yang digelar bersama Satgas COVID-19 Kabupaten Kota Dari ruang rapat Sekda, Rabu 11 November 2020 Sekda mengatakan berdasarkan laporan harian kasus COVID-19 Aceh Selama 10 hari aksi itu berlangsung Kasus konfirmasi COVID-19 tidak lagi melebihi dari 100 orang Namun demikian, Sekda Aceh mengingatkan kepada semua pihak Agar tidak terlena dengan penurunan angka kasus tersebut Oleh sebab itu, Sekda mengajak seluruh nakas di Aceh Untuk tetap melanjutkan gerakan Gencar Ucapan terima kasih atas suksesnya gerakan Gencar Juga disampaikan Gubernur Aceh Nova Irian Shah Kepada unsur TNI dan kepolisian daerah Serta aparat gampung seluruh Aceh yang juga terlibat dalam kegiatan itu Senada dengan itu, suksesnya gerakan Gencar juga disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Tegu Ahmad Dadek Dan ia mengatakan Aceh kini telah terbebas dari zona merah COVID-19 Selain itu ada 3 kabupaten dengan zona kuning Yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Tenggara Dadek menjelaskan upaya penanggulangan dampak COVID-19 saat ini Terus dilakukan pemerintah Aceh Di antaranya adalah melakukan pembangunan rumah sakit lapangan yang saat ini masih dalam proses pekerjaan Selain itu, pemerintah juga telah menambah ruang RICU di RSUDZA Pemerintah Aceh juga terus melakukan upaya ketahanan pangan di masa pandemik melalui program gampang Melalui program tersebut, produktivitas padi, jagung, dan peternakan terus ditingkatkan Selain itu, kita juga meminta Kabupaten Kota untuk segera memaksimalkan penggunaan dana bantuan khusus Yang sudah kita transfer untuk penanganan dampak COVID-19 Berdasarkan laporan realisasinya masih sangat kecil Ujar Dadek Terima kasih telah menonton!